Geger, jenazah wanita ini dikuburkan di dalam rumah Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan jenazah wanita yang dikubur di dalam rumah karena ditolak oleh pemilik kampung untuk dimakamkan di TPU Dalam video itu terlihat jenazah telah dimasukkan ke dalam peti jenazah Selain itu dalam liang lahat ada dua peti jenazah yang dikabarkan adalah mendiang suaminya Namun, fakta lain terungkap penyebab jenazah wanita di desa Siongang, tengah kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara Pihak keluarga mengungkapkan jika wanita dikuburkan di dalam rumah itu bukan karena mendapat penolakan untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum melainkan adanya semacam wasiat yang berisi tentang permintaan mendiang sendiri Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Lumbanjulu AKPR Sembiring Kapolsek Lumbanjulu AKPR Sembiring langsung menetangi kediaman mendiang Frida Tambun setelah beritanya viral di media sosial Dari penuturan keluarga kepada Kapolsek Lumbanjulu bahwa jenazah Firda Tambun dimakamkan di dalam rumah karena memang kesepakatan keluarga Bungaran mengatakan polisi sudah memintai keterangan sejumlah anak mendiang Frida Tambun Mereka yang dimintai keterangannya oleh polisi adalah Asber Pardede, Lantas Pardede, Hertha Pardede, Dasman Pardede, Santer Pardede, dan Lisbon Pardede Semua anak dari Firda Tambun mengaku mereka memakamkan orang tuanya di rumah karena nantinya rumah tersebut akan dibuat pesanggerahan Sehingga soal adanya isu pelarangan jenazah Firda Tambun dimakamkan di tanah kampung itu tidak benar Terpisah, kepala desa Sionggang Tengah, Petani Manurung membantah bahwa jenazah Firda Tambun dilarang dimakamkan di tanah kampung Dia mengatakan dirinya akan mencari siapa orang yang memviralkan masalah ini Ia mengatakan saat pemakaman Firda Tambun berlangsung memang dirinya tengah berada di luar desa Petani lagi ada urusan sehingga ia meninggalkan desa untuk sesaat Petani pun mengatakan soal adanya isu pelarangan pemakaman hingga jenazah Firda Tambun dimakamkan di dalam rumah itu tidaklah benar Sebab, kata ia pihak keluarga sendiri yang sudah sepakat untuk memakamkan jenazah Firda Tambun di dalam rumah Alasannya rumah tempat jenazah Firda Tambun dimakamkan itu merupakan rumah persaktian Artinya rumah itu selama ini dijadikan tempat berkumpul oleh keluarga besar Mendiang Firda Tambun Dia berjanji dirinya akan menyelediki masalah ini hingga tuntas Tujuannya agar tidak ada kesimpang siuran berita yang beredar di masyarakat Karena sudah menjadi viral, ia pun bakal segera berkoordinasi dengan pihak kecamatan Petani juga mengatakan bahwa keluarga Mendiang ini punya lahan yang cukup luas di kanan dan kiri rumah Jadi kalaupun ada pelarangan, tetap bisa dimakamkan di samping kanan ataupun kiri rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!